Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rana Adia Rahma dan disini saya akan mencoba untuk sharing kepada teman-teman terkait teknik integrasi pada kalkulus 2 nah, untuk yang pertama ini saya akan membahas mengenai aturan dari integrasi dasar nah, mungkin sebelum kita mengenal lebih jauh tentang aturan integrasi dasar mungkin kita disini ingat-ingat kembali atau refresh kembali apa itu integral jadi kalau misalnya teman-teman ingat materi-materi yang sebelumnya, integral itu adalah antiturunan antiturunan atau antiderivatives atau kebalikan dari integral itu adalah antiturunan jadi kalau misalnya kita memiliki suatu fungsi fx kalau kita ingin turunkan fungsi ini berarti kan kalau kita sorry, kalau misalnya kita ingin turunkan fx fx-nya berarti menjadi dfx per dx gitu ya lalu kita ubah berarti ketika kita turunkan si fungsi fx-nya berubah menjadi fungsi fx yang lain gitu ya nah, sama dengan sama halnya dengan integral jadi karena integral adalah kebalikan dari turunan maka si fungsi fx-nya yang kedua ini kita akan integralkan integral dari fx ya fx-dx nah, maka ini akan menghasilkan fungsi fx ini ya yang fx-nya besar nah, ini jadi perputaran antara integral dan antiturunan jadi integral itu adalah antiturunan dan ini adalah turunannya jadi fx itu diturunkan menjadi fx yang kecil dan fx-dx itu diintegralkan menjadi fx yang besar nah, itu untuk singkatan apa ya, penjelasan singkat tentang integral nah, kita lanjut ke materi aturan integrasi dasar kita akan mencoba membahas mengenai bentuk integral baku nah, jadi sebenarnya dari bentuk integral baku ini ada berbagai macam lumayan banyak gitu dan kita akan coba bahas satu persatu untuk bentuk integral baku nah, jadi yang pertama mungkin yang udah teman-teman sangat kuasai juga disini yang pertama itu ada integral misalnya kdu gitu ya ini integralnya itu bisa berubah menjadi ku ditambah c seperti itu ya nah kenapa bisa berubah menjadi ku ditambah c nah, jadi misalnya sebenarnya aturannya sama gitu ya seperti integral yang sebelumnya jadi disini kan ada konstantannya K gitu kan disini K dikalikan dengan sebenarnya itu dikalikan dengan U pangkat 0 gitu ya sebenarnya karena U pangkat 0 itu adalah 1 maka tidak ditulis jadi kesannya kayak K dikali 1 gitu ya jadi kan nggak ditulis jadi ini tuh harusnya integral dari K dikali U pangkat 0 D U gitu sedangkan integral itu kan ketika kita mengintegrasi sesuatu fungsi maka berubah jadi misalnya disini dan pangkatnya di bawah sini ya 0 ditambah 1 lalu dikali U punya pangkatnya berapa? tadi kan pangkatnya 0 ditambah 1 lalu ditambah dengan C maka ini hasilnya adalah K U ditambah C ini kan disini 0 tambah 1 kan 1 K dibagi 1 K terus U pangkat 1 adalah U ditambah dengan C gitu ya ini adalah hasilnya dari integral K D U lalu untuk yang kedua itu ada integral U pangkat N D U nah ini sama seperti yang sebelumnya cuman kini kita akan membagi menjadi 2 karena jawabannya juga ada 2 gitu ya nah disini yang pertama itu U sama-sama seperti yang di atas ya jadi U pangkat N tambah 1 dibagi N tambah 1 nah baru kita tambahkan dengan C nah ini untuk N nya itu tidak boleh sama dengan negatif 1 nah kenapa kalau N nya sama dengan negatif 1 nggak boleh masuk ke sini gitu kenapa? karena misalnya kita masukin ya N itu negatif 1 terus negatif 1 berarti kan kita pilih disini negatif 1 ditambah 1 berarti kan sama dengan 0 sedangkan suatu bilangan dibagi 0 itu tidak bisa ter definisi ya jadi kita tidak bisa menggunakan min 1 untuk hasil yang atas ini nah terus gimana caranya kalau misalnya N nya itu min 1 gimana caranya kita ngitung integralnya nah kalau kita ngitung integralnya dengan N nya itu sama dengan min 1 kita bisa gunakan lon U ya mungkin ini sudah teman-teman pelajari di materi-materi sebelumnya jadi kalau N nya itu sama dengan negatif 1 maka hasilnya adalah lon U ditambah C gitu ya jadi ini untuk N nya itu adalah min 1 gitu ya jadi teman-teman gak usah khawatir karena semuanya ada jawabannya gitu ya lalu yang ketiga nah ini bentuk yang ketiga itu adalah eksponensial E pangkat U DU nah disini karena bentuk eksponensial jadi hasil sama ya E pangkat U tambah C ini tidak berubah ya nah kenapa sih gak berubah karena misalnya kita masukin E pangkat U per lon E ditambah C gitu ya nah disini lon E itu adalah 1 jadi misalnya kan sama aja berarti kan E pangkat U dibagi lon E lon E nya adalah 1 berarti dibagi 1 berarti hasilnya adalah E pangkat U tambah C gitu ya jadi hasilnya sama jadi tidak berubah ketika integran itu adalah eksponensial E pangkat U lalu yang keempat ini ada A pangkat U D U nah ini adalah hasilnya adalah A pangkat U per lon A ditambah C dimana A nya ini ini tidak boleh sama dengan 1 jadi A nya itu harus lebih dari 0 ya karena karena lon 1 lon 1 itu adalah 0 gitu ya jadi kalau misalnya ini kan A pangkat U dibagi lon A nah lon A nya misalnya A nya itu adalah 1 maka lon 1 itu adalah 0 berarti kalau 0 kan artinya penyebut yang 0 itu tidak bisa terdefinisikan seperti itu ya nah kita lanjut lagi jadi kita masih mungkin masih bingung gitu ya kenapa sih yang tadi yang nomor poin nomor 4 itu kenapa kok bisa A pangkat U per lon A tambah C gitu hasilnya gitu nah biar teman-teman gak bingung kita sekarang akan membuktikan poin yang nomor 4 nah nomor 4 tadi itu adalah A pangkat U D U itu kan sama dengan A pangkat U per lon A tambah C gitu ya dimana A nya itu tidak boleh sama dengan 1 dan A nya itu harus lebih besar dari 0 nah disini ya karena lon 1 itu sama dengan 0 ini kan ya yang tadi nah kita akan membuktikan nih coba kita buktikan apakah benar hasilnya itu adalah A pangkat U per lon A tambah C nah kita akan misalkan kita menggunakan pemisahan dulu jadi misalkan Y nya itu adalah sama dengan A pangkat U lalu kita ganti jadi lon kita ubah kedua sisi atau kedua ruasnya menjadi lon lon Y sama dengan lon A U oke ya kan karena kita ingin mengganti kedua sisi menjadi lon lalu disini kan lon Y sama dengan nah kalau misalnya lon kali A pangkat U mungkin teman-teman bisa cek lagi ya terkait tentang lon disini saya tidak akan membahas banyak jadi kalau misalnya ada lon kali A pangkat U maka si pangkatnya ini akan pindah kedepan gitu ya berarti artinya ini berubah menjadi U pangkat eh U kali lon A seperti itu nah setelah ini selesai sampai sini kita akan turunkan gitu ya disini Y aksen per Y lalu disini lon A lalu berarti si Y aksennya ini adalah kita pindah teruskan ini jadinya Y dikali lon A gitu ya nah setelah itu kita ubah menjadi D A pangkat U dibagi D U lalu hasilnya adalah A pangkat U kali lon A gitu ya karena kan ini pemisalan ya jadi misalnya Y aksen Y aksen itu adalah turunan dari Y turunan dari Y Y nya itu berapa Y nya adalah A pangkat U gitu ya nah berarti kan turunannya adalah D AU per DU nah Y nya juga sama diganti menjadi A pangkat U dikali lon A nah ini adalah turunannya baru kita ubah lagi berarti D AU sama dengan AU lon A dikali DU gitu ya teman-teman nah setelah ini baru kita akan integralkan si kedua sisinya nah integralkan D AU ini dan integralkan juga A pangkat U lon A dikali DU nah berapa nih hasilnya berarti kan hasilnya adalah turunan eh integral dari AU itu A pangkat U itu adalah A pangkat U tambah C gitu ya nah lalu di sini integralnya itu adalah lon A nah lon A ini kan dia kayak seperti suatu pan santai gitu ya jadi biasa keluar ke sini gitu ya gitu ya ke sini maaf oke lon A itu kita pindah keluar keluar ke situ lalu kita integral dari A pangkat U lalu DU gitu nah setelah itu kita kan ingin mencari integral A pangkat U DU kan nah seperti soal yang di atas nah jadinya kita ingin mencari ini yaudah ini tinggal kita pindahkan ruasnya berarti A pangkat U nah kalau dipindahin berarti kan jadinya pembagi ya lon A ditambah C itu sama dengan integral A pangkat U DU gitu ya jadi ini sama dengan yang atas ini berarti hasilnya adalah ter sorry ter bukti gitu ya teman-teman nah ini untuk penjelasan kenapa integral A pangkat U DU itu hasilnya adalah A pangkat U per lon A tambah C ya ini yang poin nomor 4 nah selanjutnya kita lanjut lagi ke poin nomor 5 disini masuk ke trigonometri trigonometri gitu ya jadi disini ada integral sin U sin U DU nah kalau misalnya teman-teman ingat turunan dari berapa yang hasilnya itu adalah si U gitu ya jadi kan integral itu kebalikan dari turunan berarti kan turunan dari berapa yang hasilnya itu adalah sin U nah berarti kalau integral sin U itu adalah negatif cos U nah jangan lupa selalu tambahkan dengan variable C gitu ya nah selanjutnya ada integral cos U yang juga sama cuman tidak ada minusnya tidak ada negatifnya ya jadi langsung saja sin U tambah C seperti itu lalu yang ketujuh itu ada integral secan kuadrat U DU nah ini hasilnya itu adalah tangan U ya jadi kalau misalnya teman-teman hafal atau misalnya teman-teman paham yang materi tentang turunan trigonometri ya teman-teman harusnya udah bisa menggunakan integral trigonometri juga gitu ya karena kurang lebih sama kan hanya kebalikannya saja kalau selanjutnya ada integral cosekan cosekan kuadrat U DU sama dengan negatif kotangan kotangan U ditambah C lalu untuk poin nomor 9 itu ada integral tangan U DU itu adalah negatif lon kos U tambah C nah loh ini berbeda kenapa ini berbeda sendiri gitu ya kenapa kok yang lain gampang langsung aja secan kuadrat U jadi tangan U terus integral cosekan kuadrat U jadi negatif kotangan kok kalau integral tangan U jadinya negatif lon kos U gitu ya nah biar gak penasaran kita akan buktikan lagi seperti poin nomor 4 nah ini kita akan buktikan ya nah buktikannya gimana kalau misalnya teman-teman masih ingat ya material tegur mati sebumnya jadi kan tangan itu adalah sin per kos ya kita ubah lagi misalnya tangan itu kan adalah sin per kos jadi berarti kita ubah jadi sin sin U dibagi dengan cos U gitu ya jangan lupa D U nah disini kita akan menggunakan pemisalan misal misal G nya itu adalah cos U gitu ya cos U lalu lalu turunannya atau DG nya itu adalah tadi cos itu apa berarti negatif sin U gitu ya D U ya kalau misalnya turunan dari cos itu adalah negatif sin U D U lalu nah udah ini dapat pemisalan kita akan menurunkan substitusikan yang sin per cos ini berarti kan ini hasilnya adalah integral dari sin U nya kan sin U D U itu adalah DG kan berarti negatif DG ya sin U D U itu adalah negatif DG nah kalau cos U nya itu adalah G berarti jadinya 1 per cos U nya adalah G gitu ya G dikali nah tadi kan sin U D U nya itu adalah negatif D G nah gitu nah kalau misalnya teman-teman ingat ketika ada integral 1 per gitu ya berarti kan hasilnya itu adalah lon ya kan disini hasilnya adalah lon G ya ditambah C ya kan kalau misalnya seperti yang apa sebelumnya dijelaskan kalau ada 1 per itu hasil integralnya adalah lon gitu ya nah setelah ini kita udah dapetin jawabannya negatif lon G tambah C yaudah kita ganti lagi aja nilainya G itu adalah cos U berarti ini adalah lon cos U ditambah C gitu ya teman-teman nah jadi disini terbukti ya sama disini terbukti oke kita lanjut lagi ke aturan yang selanjutnya disini kita ada aturan yang ke 10 nah yang ke 10 itu ada integral dari kotangan U D U nah ini juga sama gitu ya hasilnya lon sin U tambah C kalau teman-teman ingin membuktikan ya sama seperti tangan yang tadi kalau misalnya tangan kan tadi sin per cos gitu ya nah kalau misalnya ini berarti kita ubah jadi cos per sin ini jadinya cos U per sin U D U D U sama dengan kita akan misalkan lagi misalkan gak apa ya G lagi aja disini G nya adalah sin U berarti kita akan turunkan si DG nya turunannya adalah cos U D U gitu ya nah terus kita substitusikan berarti jadinya integral nah cos U nya berapa cos U D U adalah DG sin U nya itu adalah G berarti jadinya 1 per G DG gitu ya nah berarti ini sama hasilnya jadi lon sin U atau kalau misalnya seperti sebelumnya berarti kan jadinya lon G gitu ya ditambah C nah ini sama dengan lon sin U ditambah C ya jadi ini ter bukti juga ya teman-teman cuman kalau ini gak ada negatifnya gitu ya karena kan kita menurunkan sin ya kalau sin itu berarti turunannya adalah cos aja tanpa minus nah selanjutnya ke poin yang sebelas itu ada integral second nah sekarang integral second U dikali tangan U D U ya nah ini adalah maksudnya itu adalah second U ditambah C jadi turunan second U itu kan second U kali tangan U jadi integral second U kali tangan U itu adalah second U plus C saja gitu ya lalu untuk poin yang kedua gelas ini integral dari cos second U dikali cot tangan U ya cot U D U nah ini juga sama cuman jangan lupa ada negatifnya ya cos second U ditambah C nah oke selanjutnya untuk poin ke 13 nah 13 kita buat disini saja disini 13 itu integralnya itu misal adalah 1 per akar A kuadrat min U kuadrat gitu ya DU sama dengan sin inverse U per A ditambah C nah ini udah berbeda lagi gitu ya kalau misalnya tadi yang sebelumnya itu masih seputar LON nah sedangkan ini sudah berubah menjadi inverse gitu ya nah kenapa integral 1 per akar A kuadrat min U kuadrat DU itu berubah menjadi sin inverse U per A ditambah C nah kita akan coba buktikan juga nah kita disini menggunakan metode pemisahan lagi ya misal si ini kan ada U ya misal U nya itu adalah A sin T gitu ya disini kita menggunakan aturan trigonometrik lalu kita turunkan U nya itu berarti menjadi DU nah disini A sin T itu kan berarti A nya tetap nah sin T itu kan berubah menjadi cos T ya D D T ya karena kan terhadap T jadi sinnya DT nah lalu selanjutnya disini sin T itu kita akan masukkan lagi ke dalam si persamaan nya nah misalnya persamaan nya disini persamaan itu kan adalah 1 per nah disini kan A kuadrat diperangkan U U nya berapa U nya kan tadi A sin T ya berarti karena U nya kuadrat berarti jadinya A sin T kuadrat gitu ya teman-teman berarti kan jadinya A sin T kuadrat nah dikali DU nya berapa DU nya itu adalah ini kan yang A cos T DT berarti itu ubah jadi A cos T DT gitu ya sedangkan nah setelah selesai berarti kita bisa langsung integralkan kita ubah dulu yang penyebutnya ini berarti ini jadi 1 per nah disini ada akar akar A kuadratnya tetap terus negatif nah disini kan A sin T nya kuadrat berarti kita ubah jadi A kuadrat sama sin kuadrat T gitu ya sin nya masih sama A cos T DT nah lalu selanjutnya ini kita integra lagi berarti S nya adalah 1 per nah disini kan karena disini itu dua-duanya itu ada A kuadrat nah disini A kuadratnya bisa kita keluarkan ya sorry maaf nah disini itu A kuadratnya kita bisa keluarkan artinya A kuadrat 1 min sin kuadrat T gitu ya nah setelah itu ini jangan lupa terus lagi A cos T DT nah karena si A nya itu dikeluarkan sedangkan ini kan akar A kuadrat berarti kan hasilnya A kuadrat ya karena kan jadinya A gitu ya berarti ini udah integral 1 per nah disini kan A nya udah keluar disini integralnya berarti jadinya nah kita lihat disini integralnya itu 1 min sin kuadrat itu berapa nah teman-teman inget lagi refresh lagi kalau misalnya ada yang apa bentuk trigonometri gitu ya disini kan ada biasanya sin kuadrat T misalnya ya atau sin kuadrat X gitu ya ditambah cos kuadrat X gitu ya eh cos kuadrat T aja ya karena itu T sama dengan 1 gitu ya berarti kalau 1 min sin kuadrat T maka hasilnya adalah cos kuadrat T gitu ya disini A cos T DT nah lalu disini kan A nya udah keluar ya disini ini sama dengan integral cos T per cos T DT gitu ya atau bisa juga langsung jadinya ini kan karena udah habis ya habis-habis jadi hasilnya adalah integralnya 1 kan berarti integralnya itu 1 kali DT ya kalau ini kan udah habis ya lalu setelah itu integral 1 kali DT itu kan adalah T ditambah C gitu ya nah kita lihat lagi nih yang yang di pemisahan awal disini kan udah sampai sini nih udah beres nih pemisahan awal nah kita kan ingin mengetahui nih si nilai T nya berapa karena kita ingin mengubah ke nilai yang sesungguhnya nah disini kan ada U sama dengan A sin T berarti kalau kita ingin mencari nilai T maka gimana berarti kan disini ada sin T sin T nya itu kan berarti sama dengan U per A gitu kan U per A ya U per A nah kalau misalnya kita mau ngambil nilai T nya aja berarti artinya adalah kebalikannya inverse nya gitu inverse jadi U per A karena sin T itu sama dengan U per A maka nilai T nya saja itu adalah sin inverse dari U per A gitu ya U per A nah jadi nilai T itu adalah sin inverse U per A nah baru kita masukkan ke sini berarti T nya itu adalah sin inverse U per A tambah C gitu ya nah disini berarti sudah terbukti bahwa sin inverse U per A tambah C itu adalah hasil dari integral 1 per akar A kuadrat min U kuadrat D U gitu ya nah oke selanjutnya ini poin yang selanjutnya ya ke 14 itu ada integral 1 per A kuadrat tambah U kuadrat nah kalau tadi sebelumnya itu akar gitu ya nah kalau sekarang gak ada akarnya langsung aja 1 per A kuadrat tambah U kuadrat nah ini adalah hasilnya 1 per A tangan inverse U per A tambah C ya sama seperti yang sebelumnya jadi teman-teman bisa coba juga nah ini kenapa bisa jadi tangan inverse ya sama seperti sebelumnya nah kita akan coba buktikan lagi jadi kita akan membuat pemisahan lanjutan misalnya U nya itu adalah A tangan T ya berarti D U nya kita turunkan dulu D U nya adalah A tangan T tadi kan turunannya adalah second kuadrat T D T ya gitu nah baru kita masukkan ke si fungsinya ada integral 1 per nah disini A kuadrat ditambah nah U nya berapa tadi U nya adalah A tangan T berarti A tangan T dikuadratkan ya dikali nah D U nya berapa D U adalah A second kuadrat T D T gitu ya nah berarti disini sama seperti sebelumnya kita tinggal hitung saja D nya A kuadrat ditambah A kuadrat dikali tangan kuadrat T dikali A second kuadrat T D T berarti kita bisa keluarkan si nilai A nya ya ini nya A kuadrat ini berarti sisanya adalah 1 ya berarti 1 ditambah ditambah tangan kuadrat T gitu ya teman-teman nah ini dikali A second kuadrat T D T nah setelah selesai kita bisa langsung coret sih nilai A nya gitu ya berarti kan ini masih tetap sisa ya integral 1 per A ya si A nya masih ada sisa ya karena ini kan tidak diakarkan nah 1 tambah tangan kuadrat T itu adalah second kuadrat T nih second kuadrat T D T ya nah berarti kan disini kita bisa langsung coret coret juga ya sisanya berapa nah sisanya adalah integral 1 per A D T ya berarti kan 1 per A itu kan karena konstanta sebenarnya bisa dikeluarkan jadi 1 per A integral 1 kali D T ya nah ini kan adalah ya plus C aja kan jadinya 1 integral 1 kali D T itu adalah T gitu kan jadi berarti sisanya adalah 1 per A D kali T ditambah C nah ini kita ingin mengganti nilai T nya ini nah nilai T nya ini adalah kita bisa cari disini nah berarti kan disini U nya itu sama dengan A tangan T berarti kalau tangan T itu sama dengan U per A nah T nya itu berarti adalah sama seperti tadi inverse dari tangan tangan inverse U per A gitu ya nah berarti kita bisa ubah ke sini jadi disini hasilnya adalah 1 per A dikali T nya itu adalah tangan inverse U per A ditambah C nah seperti itu ya teman-teman jadi disini terbukti ya sama seperti ini oke kita lanjut lagi ke poin nomor 15 disini integralnya yaitu 1 per uturan selanjutnya U akar U kuadrat min A kuadrat nah ya kalau tadi itu akar A kuadrat min U kuadrat nah sekarang dibalik akar U kuadrat min A kuadrat DU ini sama dengan 1 per A ini adalah second ya second inverse tapi U nya mutlak per A gitu ya ditambah C nah disini teman-teman bisa coba sendiri pemisalannya sama seperti yang sebelumnya jadi bisa dimisalkan bahwa si apa ya ini misalkan bahwa U nya itu adalah A second T gitu ya jadi teman-teman silahkan coba sendiri dan buktikan bahwa integral 1 per U akar U kuadrat min A kuadrat DU itu adalah 1 per A second inverse U mutlak per A ditambah C gitu ya nah ada 2 poin lagi yang terakhir yaitu yang ke-16 ada integral dari sin H ya kalau teman-teman sudah belajar sin H itu adalah sin hiperbolik sin hiperbolik U DU nah ini sama seperti yang sebelumnya gitu ya kalau disini sin itu integralnya jadi cos H U plus C nah yang 17 juga sama integral dari cos H U DU sama dengan sin HU ditambah C gitu ya karena ini adalah hiperbolik nah jadi hiperbolik itu tidak ada negatifnya gitu ya beda dengan integral yang biasa biasanya kan kalian sebelumnya itu yang sudah dibahas kan integral sinus C itu sinus U itu adalah negatif cos U gitu ya plus C sedangkan kalau misalnya di hiperbolik itu integrasi HU DU itu adalah cos H saja gitu ya baik baik teman-teman terima kasih atas perhatiannya sampai sini saja untuk pengenalan anturan integrasi dasar tentang integral baku gitu ya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati